Jajah Leluhur Jajah Leluhur Jajah Leluhur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian Saya sudah sampai di pintu gerbang Makom Siti Jenar yang berada di Cirebon Yuk kita ikuti dimanakah Letak Makom Siti Jenar Dan disini sambil Saya akan bercerita tentang Perjalanan kehidupan Daripada Siti Jenar Sahabat sekalian Perlu diketahui bahwa Siti Jenar adalah Sebuah pimpinan daripada Sebuah padepokan Yang kalau sekarang disebut Pesantren Suatu kali ketika Siti Jenar sedang mengajar Santri-santrinya di dalam masjid Tiba-tiba rombongan datang dari Demak Ada Sunan Punang Sunan Kalijaga Sunan Kudus Sunan Geseng Atau Raden Mas Cakrajaya Dan yang lain-lainnya Mereka datang untuk menyampaikan Titah atau perintah Daripada Raden Patah Sultan Demak Sunan Punang berucap salam Tetapi salam itu rupanya Tidak terdengar Karena suasana yang sedang ramai Oleh para santri Merasa tidak dihargai Sunan Punang naik pitam Dan mendatangi Siti Jenar seraya berkata Wahai Jenar yang sedang berada Di alam kematian Hentikan sejenak pengajaranmu Jangan kau teruskan Mengajar murid-muridmu Bentak daripada Sunan Punang Rupanya kedatangan Para ulama yang sekaligus Politisi yang berpengaruh di Demak itu Atas perintah Raden Patah Sang Sultan Mendapatkan kabar bahwa Apa yang diajarkan Oleh Siti Jenar Terindikasi telah menyimpang Dari ajaran Islam Para wali dan ulama Di wilayah kekuasaan Demakala itu Termasuk Syekh Siti Jenar Hanya diberi kewenangan Mengacarkan sahadat dan tawhid Sementara Siti Jenar dikabarkan Sudah berani memberikan materi Tentang ilmu makrifat dan hakikat Digelarlah forum Sebagai ajang pertanggungjawaban Atas keyakinan Jenar itu Sebagian besar Anggota wali Songo Hadir dan mengeroyok Jenar dengan melancarkan Berbagai argumen Tentang ketuhanannya Bagi Siti Jenar Bagi Siti Jenar Inti paling mendasar Tentang sahadat dan tawhid Adalah Manunggal atau bersatu Artinya seluruh ciptaan Tuhan Pasti akan kembali Menyatu dengan yang menciptakannya Manung, Galing, Kaulagusti Para wali berame-rame Menyanggah keyakinan Jenar tersebut Allah yang berwujud hak Kata Sunan Gunung Jati Allah itu tidak berwarna Tidak berupa Tidak berarah Tidak bertempat Tidak berbahasa Tidak bersuara Wajib adanya Mustahil tidak adanya Tanda Sunan Ponang Allah itu jauhnya tanpa batas Dekatnya tanpa rabaan Imbuh Sunan Kiri Allah itu adalah seumpama dalang Memainkan wayang Ujar Sunan Kalijaga Sahabat sekalian Karena Siti Jenar telah melanggar syariat Ponis semati dijatuhkan kepada Siti Jenar Dalam sidang para wali yang digelar di Cirebon Belum dapat dipastikan Kapan tepat Nyawa Siti Jenar dipungkasi Diperkirakan antara tahun 1515 Hingga tahun 1517 Masehi Sosok pasti Siti Jenar Memang masih menjadi misteri Namun berdasarkan penemuan Cecak pemikirannya Yang kemudian dirangkum oleh Berbagai sumber beberapa abad Dari serat Dari kitab Atau bentuk referensi lainnya Jenar tidak pernah takut mati Justru itulah yang diyakini Sebagai titik kesempurnaan manusia Syukur jika sampai tiba Di alam kehidupan yang sejati Sakit Sehat Saya temukan di dunia ini Lain halnya Apabila saya sudah lepas Di alam kematian Saya akan hidup sempurna Langkeng Diada Di sini Dan di situ Teman-teman Saya Siti Jenar Karena melanggar seriat Beliau dijatuhi hukuman Dalam versi ini Oleh Sunan Gunung Jati Dan sebagai Alagojonya langsung Adalah pelaksanaannya Oleh Sunan Gunung Jati Eksekusi dilakukan Tepat di Masjid Agung Cipta Rasa Cirebon Jenajahnya dimandikan Oleh Sunan Kalijaga Oleh Sunan Bonang Sunan Kudus Sunan Giri Lalu dimakamkan Di tempat ini Yang bernama Pemakaman Keraksan Yang kemudian disebut Sebagai Pesarian Kemelaten Kenapa dikatakan Pesarian Kemelaten Karena Seh Siti Jenar Setelah Dieksekusi Maka beliau Berbentuk Seperti Bunga Malati Yang jatuh Dari langit Jadi yang dikuburkan Hanyalah sebuah bunga Di tempat ini Nah sahabat sekalian Alhamdulillah Kita sudah sampai Di Pesarian Seh Siti Jenar Dan disini Saya bersama Rumpungan Pejiarah Dari Jejak Keluhur Akan melaksanakan Tawasul Terima kasih Atas segala Perhatian Mohon maaf Atas segala Kesalahan Kepada Kuncen Yang berada Di Kemelaten Juga kepada Masyarakat setempat Saya mengucapkan Terima kasih Atas izin Untuk Sating disini Dan kita berdoa Semoga Perjalanan kita Pada saat ini Diberikan Kebahagiaan Diberikan Rohmat Juga Diberikan Kekhusuan Untuk mendekat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Terima kasih Atas segala Perhatiannya Bilahi Taufik Walihidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada 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 Terima kasih telah menonton